Halo guys, kupas jadi sekarang juga membahas berita-berita yang terjadi di Korea baik dari kalangan selebriti maupun dari kalangan masyarakat biasa tau gak nih berita yang terhangat terbaru yaitu seorang mantan member boy group dituntut 3 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual sesama member siapa sih member tersebut dan boy group apa itu? nah menurut beritanya yang dilaporkan yaitu ada seorang member grup A sekarang membernya udah bubar diserit ke pengadilan atas kasus pelecehan seksual terhadap sama member selama menjalani masa training dan setelah debut dalam persidangannya digelar 29 Maret lalu jaksa ini menuntut 3 tahun penjara terhadap member tersebut tapi identitasnya tidak diketahui publik dan tidak ada dispil oleh media apapun nah jaksa menuntut 3 tahun penjara mau mengungkapkan identitasnya ke publik dan mengikuti program pendidikan kekerasan seksual dan membatasan pekerjaan selama 5 tahun namun sampai sekarang belum ada identitasnya dan siapa member tersebut nah ada di salah satu berita Korea yaitu mantan member boy group yang melakukan pelecehan ini disebut sebagai A dan korban disebut sebagai B nah A setidaknya 3 kali menyentuh member B tanpa izin dari tahun 2017 hingga 2021 di drum dan ruang latihan dan pihak A mengakui sebagian besar tuduhan dan melakukan pembelaan untuk beberapa tuduhan dan mengatakan bahwa dia tidak ingat kejadian waktu itu karena mabuk berat korban atau B melaporkan A kepada Kepulisan Ganam pada tahun 2021 dan baru diproses pada tahun ini wah udah 2 tahun ya baru diproses nah setelah kasus ini A telah keluar dari grup dan sudah tidak aktif lagi sebagai idol nah siapa kira-kira mantan member boy group yang dituntut 3 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual sama member ini nah jangan lupa like dan subscribe ku pas jadi kita membahas masalah kasus yang terjadi di Korea berita-berita hangat yang terjadi di celebrity maupun masyarakat selamat menikmati